Jalur Pantura, Probolinggo, Situbondo sempat tersendat akibat kecelakaan terjadi di pertigaan Jalan Raya Pajarakan, Kabupaten Probolinggo beberapa hari lalu. Seorang pengendara motor harus merenggang nyawa akibat terlindas kendaraan bus yang melintas. Korban terpeleset lalu terjatuh karena jalan licin. Korban bernama Salman Al-Farisi, 22 tahun, warga desa Gebangan, Kecamatan Kerajengan, Kabupaten Probolinggo. Kejadian berawal saat korban mengendari motor CB150R warna putih biru dengan nomor polisi N3147MC sedang melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi korban hendak menyalip mobil tak dikena. Di saat akan mendahului itulah sepeda motor korban diduga menyinggol bodi mobil itu. Pemotor pun jatuh dan masuk ke kolom bus laju. Bus laju nomor polisi N7640UW bergerak dari arah berlawanan sehingga pemotor terpeleset lalu terjatuh di selatan jalan. Akibatnya pengendara motor meninggal terlindas bus tersebut. Itu nyalip atau gimana pak? Tidak nyalip pak. Tidak nyalip ya? Tidak nyalip. Cuma terfeleset ya? Feleset. Tidak kupas. Tidak senggol mobil. Tidak senggol mobil. Mobil yang mana? Tidak tahu ya? Yang ke timur. Oh, searah dengan sepeda berarti ya. Berarti dia nyalip mobil itu atau gimana pak? Yang sepeda pak? Tidak nyalip, ke atas ada di tengah. Oh, di tengah pak ya. Tidak mau belok itu kira-kira? Tidak mau belok. Oh, cuma kebleset. Iya. Kebleset langsung jatuh? Jatuh. Ditambah nih sama belinya. Yang sepedanya jatuh ke? Ke selatan. Pihaknya mengatakan saat kejadian kecelakaan ini, ia mengetahui karena Suraji Tukang Beca biasa mangkal di pertigaan pajarakan Kabupaten Probolinggo untuk mencari penumpang. Sementara itu, Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Probolinggo melalui pesan WhatsApp-nya membenarkan kejadian itu. Apabila ada kecelakaan antara kendaraan roda dua dengan kendaraan bus tepatnya di pertigaan pajarakan Kabupaten Probolinggo. Dalam kejadian kecelakaan ini, petugas Laka Lantas mendatangi lokasi kejadian. Korban meninggal langsung dievakuasi dan dilarikan ke kamar mayat rumah sakit Waluhia Jati, Keraksaan, Kabupaten Probolinggo menggunakan mobil ambulans. Inyoman Harayasa dari pesan WhatsApp-nya membenarkan kejadian tersebut. Ia menyampaikan bus yang dikemudikan oleh Safari 44 tahun, warga desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Sementara kendaraan langsung diamankan menurut pantauan di lokasi kejadian. Saat itu hujan sedang menggujur dan arus lalu lintas padat merayap. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Agus Susanto, Madu TV, mewartakan.